Itu agak deket dari tempat turun busnya, apa nih, Ship Amir ya? Ship Amir, ya. Ship Amir, ya, tempat busannya Salawat. Nanti kalau saya ingin turun, ada di situ, namanya Makouma Alam. Makouma Alam. Itu dimakamkan, yaitu yang pertama, Syedah Khadijah. Penjelasan Makouma. Syedah Khadijah, istrinya Nabi, kemudian di situ juga dimakamkan yang Bama Iman Zubur. Ya, Sobat Alam. Nabi Iman Zubur, kemudian Syedah Khadijah Al-Bantani, Syedah Khadijah Al-Qadani, dalam mengelamat Nusantara yang belum pernah ke sini, mereka yang dulu, kan dulu orang-orang terdapat kalau melaksanakan ibadah haji, kan mereka berangkat berangkat berapa laut, kemudian langsung tinggal di sini. Walaupun dia tidak langsung haji, tapi tinggal di sini, lama setahun. Tapi keterusan, akhirnya jadi ulama. Jadi kaya sekalian, ya, jadi Syedah, orang-orang kita begitu. Jadi, ulama-ulama kita tergalu, termasuknya orang-orang yang sangat penting lah di Kepetan Mekan, di korama ini. Orang-orang yang besar dulu. Orang baca kitab, udah bolak-balik, modern. Sebagai rujukan ulama-ulama di sini. Jadi kita bangga sebagai orang yang disalah. Ada yang kita mengatakan, yaitu ulama-ulama kita di sini, benar-benar mengajar nimah tutu haram. Dua daya yang khutbah juga, namanya Syekh Khotub Asambasi. Orang Palembang. Syekh Khotub Minangkabau. Orang Minangkabau. Jadi, insyaallah, kalau Nairulama secara sangat keilmuan tidak berhubungan lagi. Ada, bukan, bukan, iya, bukan. Jadi, keberan sekarang pada desa Darabia ini udah rata sekarang. Kalau dulu di Makhla itu, juga ada kubahnya masing-masing. Kubahnya. Tapi, semenjak agaknya ada... Ia, sekarang, sekarang nggak ada. Semenjak ada airannya agak begitu keras lah, bagaimana itu ekstremis. Oke, kita masukin kota Makkah Al-Mukkah Romah. Maka kembali ke hotel ini, eh. So, lahat. So, lahat.